Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Datar geni Kali ini datar geni bincang-bincang kedatangan tamu spesial Yaitu Pak Tony Sudia Bener ya Pak namanya Pak Tony Sudia Beliau adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon Sekaligus Ketua MPI Institut Agama Islam Cirebon MPI itu manajemen pendidikan Islam Gimana Pak kabarnya baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah Kita ngobrol santai-santai aja ya Pak Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Pak Tony sendiri ini kan salah satu mahasiswa Mohon maaf nih Pak Bapak kan umur sendiri umur itu tidak apa Umur Sudah muda Sudah muda Terbilang tua gitu Ini menyinggungin Apa yang memotivasi Bapak untuk kuliah lagi gitu Dan yang dicari itu apa Pak? Di bangku perkuliahan sendiri Pertama ya Sekarang saya itu Bekerja di sebuah yayasan Lembaga pendidikan Sebagai security Kemudian Setiap manusia itu Mempunyai keinginan untuk merubah dirinya gitu kan Untuk menjadi lebih baik gitu ya Atas dasar itu Maka saya Ingin meningkatkan taraf hidup Taraf hidup Diri sendiri gitu ya Terutama juga pasti otomatis keluarga gitu Akan terangkat gitu ya Nah Oleh sebab itu maka Satu-satunya cara Untuk Meningkatkan taraf hidup ya Harus dengan punya titel gitu kan Dengan titel itu kita bisa Memperoleh pekerjaan yang lebih Dibandingkan dengan Yang saya jalani sekarang gitu Tapi kan Bapak kan tadi Bekerja sebagai satpam Sedangkan satpam sendiri kan Tidak harus punya titel gitu Pak Betul Terus Kenapa Bapak sendiri Ngambilnya manajemen pendidikan Islam gitu Tidak ke Jurusan yang lain Soalnya kan ada Beberapa banyak jurusan Yang ada di Kampus Institut Agama Islam Cerebon sendiri Pak Kenapa itu Yang pertama Mengingat umur saya juga ya Kalau saya Kedepannya bekerja Sebagai bawahan ya Saya rasa Bukan waktunya untuk saya gitu Jadi saya Melihat Di manajemen pendidikan Islam itu Adalah Kedudukannya itu sebagai manajer Sebagai pengelola Jadi Usia saya sekarang ini ya Kenapa mesti ya dari bawah dulu Ngerintisnya gitu kan Kalau misalnya saya kuliah Saya bisa menempati posisi sebagai manajer Masya Allah Dan Saya kuliah Saat sekarang itu Karena memang dulu saya Apa Menyianyakan waktu saya Karena terlena dengan Pekerjaan saya gitu Jadi ketika saya sudah Menghasilkan uang Saya lupa untuk pendidikan saya gitu Jadi kehasikan Menikmati uang itu Kesibukan tiap hari gitu ya Dari pagi berangkat Kemudian Pulang sore Kadang-kadang malam gitu ya Akhirnya lupa gitu kan Nah sebelum saya Bekerja di sini Saya kan bekerja di pelabuhan Pelabuhan Iya Saya bekerja Saya bekerja di Keagenan kapal Ekspedisi kapal Saya ngurus Kapal-kapal Kayu ya Pelayaran rakyat Kapal-kapal tradisional gitu kan Nah Kalau kebetulan Beberapa tahun terakhir ini Kegiatannya sudah tidak ada Digantikan dengan Apa namanya Batu bara yang banyak gitu ya Sehingga kapal-kapal tradisional itu Tersisih gitu kan Akhirnya sepi Akhirnya Untuk tetap Apa namanya Supaya dapur itu tetap ngebul Terpaksa saya banting sir Pekerjaan apa saja Saya ambil gitu kan Ternyata Yang ada Peluang itu ya sebagai Security Satpam gitu kan Ya udah terpaksa Saya ambil gitu kan Berbagai macam pekerjaan Saya pernah Coba gitu kan Nah kemudian Motivasi saya juga kuliah Itu ya Karena peluang-peluang Yang ada Pada saya Gitu ya Itu Mengharuskan Punya Pendidikan minimal S1 Gitu Iya Jadi banyak Dari Pernah saya jadi Fasilitator Lapangannya Di Cipta Karya Berapa tahun Tiga tahun Tapi Kemudian Ada perubahan Tadinya Tidak menggunakan Ijasa Gak masalah gitu Tapi setelah kemudian Harus ada Ijasa Minimal D3 Atau S1 Gitu kan Ya ya Terpaksa Peluang-peluang Yang Penghasilannya Lumayan Gitu ya Terlepas Begitu saja Gitu kan Akhirnya salah satu Pendorong saya juga Untuk mengambil Ijasa S1 Gitu kan Tapi kebetulan Saya kan Kenal sama Pak Karya Itu teman saya Itu Di remaja Masjid Yang dibongkar Yang di sini Belum tahu Yang di depan Yang depan Yang depan Gang Nah itu Dulu saya Lama di situ Sebagai Remaja Masjid Yang kenal sama Pak Karya Udah lama Nah pas ketemu lagi Terakhir Itu saya Kaget juga Pak Karya Sudah jadi dosen Wah luar biasa Banget Teman satu Angkatannya Pak Bisa Ini Iya Remaja Masjid Tapi umur sih Masih Lebih senior Saya Jadi Salah satu Pendorong juga Saya lihat Pak Karya itu Dia Dalam kehidupannya Sudah berhasil Gitu kan Jadi saya Memotivasi Saya juga Gitu kan Wah Ini Teman Satu Organisasi dulu Remaja Masjid Dengan saya Bisa Sukses Gitu kan Bisa punya Detail Punya Kedudukan Ya Kalau dosen Guru Punya Posisi Derajat yang tinggi Di tengah masyarakat Pandangannya Dibandingkan dengan Seorang security Jauh Gitu kan Maka dari itu Saya Berusaha Walaupun Umur saya Sudah Tidak muda Lagi Gitu kan Maka Tetap Saya Semangat Mencari Ilmu Itu kan Tidak dibatasi Dengan usia Saya Semakin Mungkin Walaupun Terseok-seok Dalam Masalah Biaya Dan lain sebagainya Tapi saya Tetap berusaha Tetap semangat Bahkan Saya mengajak Istri saya Untuk Ikut kuliah Juga Gitu kan Jadi Berarti Beberapa tahun Kemudian Bangku kuliah Itu S1 Atau D3 Itu berarti Akan menjadi Suatu kewajiban Gitu mungkin Ya Pak Karena Akhir-akhir ini kan Setiap Lewangan pekerjaan Minimal itu D3 Atau S1 Ya Pak Betul Terus Bapak sendiri Kan Sebagai Satpam Satpam sendiri Kan Resikonya Itu kan Besar Gitu Pak Nah Apakah Bapak Emang tidak Memikirkan Wah saya Satpam nih Gitu kan Takut Kalau Resikonya kan Terlalu besar gitu Kalau misalkan ada Apa-apa gitu Apa emang Bapak Sebelumnya Sebelum jadi Satpam tuh Udah memikirkan Resiko Satpam sendiri Enggak sih Pak Menjadi Satpam tuh Kalau sifat saya Itu Kerjakan dulu Oh iya Resiko nanti Belakangan Yang saya Kini Itu Benar Saya lakukan Saya kerjakan dulu Walaupun Resiko Pasti ada Setiap pekerjaan Pasti ada Saya tidak akan Menyerah Saya Usahakan Semaksimal Mungkin Apa yang bisa Saya lakukan Saya lakukan Contohnya Misalnya Saya kuliah Kalau misalnya Dilihat dari Apa namanya Tipe kayak saya Penangkapan terhadap Pelajaran itu Mungkin agak susah Tapi saya tidak Menyerah Saya yakin Bisa Ya insya Allah Allah memudahkan Jalan Apakah ada Kesulitan sendiri Gitu Pak Kan Di Sini kan Teman-teman Bapak kan Mudah-mudah Dalam Hal bergaul Ada kesulitan Gak Pak Kayaknya Tidak ada Kesulitan Iya Saling menghormati Itu yang saya suka Dari sini Di IIC ini Menghormati Jadi saya Sangat senang Sekali Walaupun Usia saya Jauh beda Dengan mereka Saya Apa namanya Senang Ada di sini Bahkan Mungkin Tidak ada Di tempat yang lain Selain di sini Saya merasa cocok Walaupun Misalnya di Universitas yang lain Atau Di Kampus yang lain Itu bagus Dari sisi Teknologinya Dari sisi Manajemennya Tapi ketika Saya di sini Saya cinta Kampus ini Berarti Bapak itu Tidak memandang Kualitas Yang penting Bisa kuliah Justru saya Lihat Kualitas IIC itu Bagus Kualitasnya Bagus Luar biasa Makanya Saya kuliah Di sini Kualitas itu Tidak Didasarkan Kepada Biayanya Yang murah Biaya yang rendah Justru Dengan biaya rendah Kualitasnya bagus Ini yang harus Kita acungi jempol Kalau Bapak kan Ngambil MPI ini Pak Nah nanti Untuk Setelah Sudah nanti Apakah Mau Cari pekerjaan lain Atau emang tetap Satpam Karena Tadi Apa yang katakan Bapak bilang Apa yang Bapak bilang Tadi Ingin Mengangkat Derajat Sendiri Kalau saya Sendirikan Kalau saya Saya kuliah Karena emang Punya Cita-cita Saya kan Ngambil PAI ini Pak Berarti Saya Suatu saat Nanti Setelah Sudah Saya pengen Jadi guru PAI Bagus Nah Untuk Bapak sendiri Kan ngambil MPI ini Nanti Setelah Sudah Mau Mau Jadi Langsung Kepala Sekolah Keinginan Saya Lanjut S2 Karena Saya Umurnya Sudah Tidak Harus Buang-buang Waktu Dan Usia Jadi Saya Harus Manfaatkan Toh Apa namanya S2 Cuma Sebentar 2 tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun Jadi Apa namanya Bukan Keinginan saya Langsung S2 Nanti Untuk Masalah Pekerjaan Sambil Jalan Tapi Tantangannya Justru Lebih sulit Dari S1 Kalau S2 Iya Betul Tapi Apakah Bapak Itu Masih Sanggup Atau Gimana Pak Maaf Itu kan Melihat Usia Bapak Sendiri Gitu Kan Karena Saya Sendiri Kayaknya Pesimis Gitu Mudah-mudahan Sudah Pesimis Saya Tetap Optimis Ada Yang Menanyakan Saya Juga Seperti Itu Kenapa Usia 48 Mau Kuliah Tetap Kuliah Keluar S1 Umur Berapa Udah 50 Lebih Gitu Kan Ngapain Nantinya Gitu Kan Tapi Bagi Saya Tidak Masalah Untuk Kerja Saya Udah Biasa Gontak Ganti Kerjaan Gitu Kan Kalau Misalnya Untuk Cari Yang Lebih Baik Gak Ada Masalah Gitu Kan Kenapa Kita Di Apa Namanya Kita Dibunuh Keinginan Kita Cita-cita Kita Dibunuh Dengan Kata-kata Seperti Itu Gitu Orang Lain Saudara Sendiri Kalau Misalnya Mengatakan Seperti Itu Membunuh Karakter Kita Itu Tidak Boleh Seperti Itu Iya Gak Boleh Jadi Kalau Seperti Itu Saya Jadi Termotivasi Gitu Ternyata Yang Lebih Senior Dari Saya Juga Ternyata Bisa Gitu Kenapa Saya Gak Bisa Yang Lebih Junior Terima kasih Saya Tidak Membayangkan Mau jadi Apa Besok Tetapi Kita Jalani Tahapan Tahapan Yang Menuju Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Gitu Kan Kita Yang Penting Ihtiar Entah Mau jadi Apa Besok Atau Apa Terserah Nanti Kedepannya Yang Penting Dapur Ngebuli Apa Betul Saya Tawaran Ngajar Juga Banyak Cuma Kendalanya Itu Ijasa Salah Satunya Tapi Kebanyakan Teman Saya Juga Yang Belum Lulus S1 Sudah Pada Ngajar Ngajar Kenapa Bapak Sendiri Ngambil Gitu Kenapa Nggak Dicoba Dulu Lebih Dahulu Apa Karena Saya Sudah Terikat Dengan Kepekerjaan Saya Sekarang Ini Jadi Terpaksa Saya Tunda Untuk Sesuatu Yang Jauh Lebih Baik Dibandingkan Dengan Saat Sekarang Berarti Kalau Yang Namanya Terikat Sifatnya Permanen Atau Emang Bisa Terlepas Sendiri Kalau Saya Sebetulnya Saya Dari Dulu Sebetulnya Nggak Suka Terikat Dari Dulu Lebih Senang Freelance Freelance Berarti Freelance Bebas Bebas Jadi Mau Ngerjain Apa Saja Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Terlalu Meminginkan Saya Lebih Suka Itu Tetapi Kenyatanya Kita Diharapkan Pada Satu Keadaan Dimana Kita Harus Memikirkan Jauh Kedepan Itu Salah Satunya Keluarga Kalau Misalnya Kita Tetap Pada Pekerjaan Salah Satu Pekerjaan Terikat Kedepannya Itu Insya Allah Ada Yang Memberikan Satu Jaminan Kepada Kita Yang Apa Namanya Dimana Kita Mencurahkan Tenaga Itu Akan Dihargai Gitu Misalnya Dengan Kenaikan Tingkat Pekerjaan Apa nanya Titel Kemudian Golongannya Itu Akan Berpengaruh Kecuali Kalau misalnya Kita Punya Bisnis Sendiri Gitu Gak Masalah Saya Udah Banyak Pekerjaan Yang Sudah Saya Lakukan Dari Seles 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 Motor Motor Bajai Yang Disini Yang Udah Gak Ada Sekarang Di Akuisisi Dengan Kawasaki Yang 200 CC Kemudian Dari Fasilitator Lapangan Kita Memfasilitasi Antara Masyarakat Dengan Pemda Gitu Itu Sudah Saya Lakukan Jadi Wartawan Pernah Dari Ya Banyak Kedian Kerjaan Pernah Mencoba Berwirausaha Enggak Pak Wirausaha Belum Paling Jualan 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 Produk Macem Macem Malu Malu gak Pak Untuk Kuliah Kembali Gitu Awalnya Mungkin Ada Perasaan Dengan Teman Teman Yang Mungkin Lebih Mudah Dari Saya Gitu Tapi Ketika Sambutan Mereka Sangat Bagus Saya Hilang Merasa Malu Saya Jadi Saya Malah Merasa Tertantang Jangan Sampai Apa namanya Jangan Sampai Kalah Dengan Anak Anak Muda Yang Ada Sekarang Yang Kalau Misalnya Kalau Misalnya Hapalan Lebih Cepat Daripada Saya Saya Menghapalkan Satu Ayat Lama Tapi Cepat Hilangnya Kalau Anak Anak Muda Cepat Hapal Lama Hilangnya Tapi Ada Juga Yang Anak Muda Yang Lama Menghapalnya Cepat Lupanya Ya Mungkin Karena Faktor Kemalesan Juga Ya Mungkin Ketidaksungguhan Mungkin Atau Karena Memang Kebanyakan Kegiatan Jadi Untuk Merojaannya Itu Kurang Kurang Apa Tanya Lagi Nih Pas Minum Dupa Saya Mau Minum Dupa Yang Dupa Yang Ngomong Dari Tadi Hau Sekarang Saya Mau Nanya Gantian Apa Yang Dilakukan Setelah Wisuda Nanti Yang Pertama Dilakukan Kalau Saya Pertama Mungkin Karena Saya Tadi Cita Saya Sendir Pengen Menjadi Guru PAI Mungkin Saya Akan Melamar Ke Beberapa Sekolah Yang Ada Di Daerah Saya Dan Setelah Itu Sebelum Saya Dipanggil Menjadi Guru Pendidikan Agama Islam Sendiri Itu Saya Mencoba Untuk Berwirausaha Karena Saya Itu Emang Benar-benar Pengen Berwirausaha Karena Pada Intinya Saya Pengen Membuka Lapangan Pekerjaan Karena Sekarang Kan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Itu Sulit Bapak 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 Ikut Organisasi Apa Motivasi Bapak Ikut Organisasi Dan Sekarang Kan Bapak Itu Kan Sebagai Ketua MPI Apa Yang Memotivasi Dan Memotivasi Bapak Apalagi Sekarang Jadi Ketua MPI Apa Itu Pak Sebetulnya Saya Senang Berorganisasi Bergaul Dengan Teman-teman Gitu Kemudian Dengan Organisasi Ini Kita Bisa Memperluas Kenalan Memperluas Peluang Gitu Kalau Misalnya Dilihat Dari Sisi Itu Relasi Ini Yang Paling Pening Sebetulnya Kita Datangnya Rezeki Itu Dari Silaturahmi Silaturahmi Dari Teman Saya Kenal Dengan Orang-orang Bandung Saya Ikut Di Imabsi Jabar Yang Rencananya Insyaallah Mungkin Nanti Kita Ngadakan Musdah Disini Di Cirebon Mudah-mudahan Apa Namanya Kendala Kita Cuma Di Covid Sekarang Kendala Kita Mudah-mudahan Allah Segera Angkat Covid Sehingga Dipermudah Rencana Untuk Mengadakan Musdah Disini Di Cirebon Di IIC Tadi Tujuan Musdah Sendiri Selain Untuk Bersilaturahmi Apalagi Tujuan Musdah Musdah Ini Diadakan Untuk Memilih Kepengurusan Baru Dan Generasi Generasi Berikutnya Yang Di bawah Kita Itu Ya Rencananya Akan Kita Ajukan Untuk Menjadi Pengurus IMAPSI Jabar Kedepannya Yang Mudah-mudahan Ya Ada Jadi Pengurus Juga Nanti Kedepannya Dari Adik-adik Kita Nanti Teman-teman Kita Karena Disitu Terdapat Suatu Potensi Yang Luar Biasa Dengan Kenalan Dengan Teman-teman Kita Dari Bandung Dari Tasik Dari Ciamis Dan Sebagainya Untuk Bisa Lebih Membuka Peluang Kita Kedepannya Berarti Udah Cangkupannya Udah Luas Luas Sebetulnya Kalau Misalnya Saya Masih Muda Sebelum Saya Berambisi Juga Untuk Jadi Ketua IMAPSI Jabar Sekarang Berarti Nggak Ada Ini Niat Untuk Menjadi Ketua IMAPSI Karena Tadi Kan Bila Kalau Masih Muda Berarti Sekarang Kan Benda Ini Saya Lebih Ini Apa Namanya Membuka Peluang Untuk Rekan Rekan Kita Lebih Muda Dan Lebih Apa Namanya Energic Gitu Dibandingkan Dengan Saya Mungkin Yang Banyak Keterbatasan Dan Banyak Waktu Luangnya Kalau Saya Sudah Banyak Kesibukan Dan Lain Sebagainya Untuk Keluarga Untuk Pekerjaan Gitu Saya rasa Mas Adi Ini Yang punya Peluang Luar biasa Gitu Kan Maju 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 Kedepannya Ada rencana Untuk jadi Ketua DEMA Ketua DEMA Kita Dukung Nantinya Justru Ketua Hima Gagal Nanti Ketua DEMA Langsung Loncat Karena Dukungan Sudah Ada Tenang Aja Ya Boleh Itu Gimana Nanti Asal Jangan Minta Ini Aja Proyek Yang penting Jangan PO Proyek Ongkos Yang Gimana Proyek Ongkos Jalan Ngurus Ngurusnya Bagi Bagi Uang Gitu Bapak Kan Sebagai Ketua MPI Itu Menjabat Ketua Hima MPI Itu Merupakan Beban Atau Tantangan Sedangkan Bapak Sudah Berkeluarga Gitu Kalau Bebannya Itu Apa Kalau Misalkan Ada Beban Bebannya Apa Dan Tantangannya Itu Tantangan Tantangannya Seperti Apa Sebetulnya Ketika Saya Menerima Amanat Ini Saya Merasa Bahwa Saya Saya Ingin Mengajak Teman Teman Itu Untuk Aktif Dan Mempelajari Sesuatu Yang Tidak Ada Di Bangku Kampus Misalnya Dengan Pelajaran Pelajaran Tambahan Atau Pengetahuan Dari Sisi Organisasi Dari Pengetahuan Pengetahuan Yang Mendukung Kita Dalam Akademik Gitu Saya Rasa Itu Hima Sebetulnya Keberadaan Hima Yang Sesungguhnya Itu Disitu Jadi Bukan Hanya Sekedar Gaya Gayaan Gitu Walaupun Sebetulnya Saya Sudah Gaya Gaya Ini Terus Apa Yang Bapak Sebagai Ketua Hima MPI Sendiri Kan Apa Yang Telah Terobosan Apa Gitu Untuk Memajukan Hima MPI Sendiri Ter Khususnya Gitu Dan Umumnya Untuk Mahasiswa MPI Sendiri Apa Pajar Kita Sudah Membuat Suatu Program Yang Sudah Berjalan Gitu Yaitu Apa Namanya Kita Mengadakan Pertemuan Mengadakan Acara Untuk Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Dari Mahasiswa MPI Itu Sendiri Misalnya Kita Belajar Untuk Membuat Ini Apa Namanya Cara Menulis Surat Email Gitu Ya Kemudian Apa Namanya Ya mungkin Teman-teman Sudah Pada Bisa Tapi Banyak Juga Di Antara Kita Belum Bisa Misalnya Program Excel Dan Lain Sebagainya Gitu Program Program Yang Mendukung Ke Akademik Gitu Cara Nanti Membuat Skripsi Yang Benar Gitu Seperti Itu Dan Oh iya Satu lagi Salah satu Untuk Mengangkat Hima MPI Salah satunya Saya bersedia Untuk menjadi Tuan rumah Disini Untuk acara Musda Imafsi Jabar Gitu Cuma ya itu Kendalanya Covid itu Tapi Saya Tetap Berkeyakinan Bahwasannya Acara itu Bisa kita Laksanakan Disini Tapi kan Ini pak Bisa dengan Mengadakan Tapi dengan Protokol Kesehatan Yang ketat Emang Gak bisa Gitu pak Soalnya kan Banyak acara-acara Besar tuh Terselenggara Ya karena Mengadakan Ini pak Protokol Kesehatan Yang ketat Gitu Tapi Apa Gak Mencoba Seperti itu pak Sehingga Biar Terselenggara Ya kita Sudah Melewati Beberapa Tahap Terutama Sekarang Masih Dalam Tahap Perizinan Kita Sudah Koordinasi Dengan Satgas Covid Itu Apa namanya Diharapkan Dari situ Kita bisa Ya mudah-mudahan Pemerintah Sudah membuka Ini ya Apa namanya Membuka Untuk Dihadakan Kegiatan Seperti itu Tapi yang jelas Kita akan tetap Memenuhi Apa namanya Prosedur-prosedur Yang Diterapkan oleh Pemerintah Ini pak Yang tadi tuh Yang program-program Hima MP Apakah Yang luat Yang tadi tuh Yang Yang tadi yang Bapak sebutkan tuh Apakah sudah berjalan Atau Emang Lagi Proses Pak Untuk Kegiatan Mahasiswa MPI Sendiri Yang telah diprogramkan Sebetulnya sudah berjalan Cuma mungkin Apa namanya Karena kemarin itu Dipotong dengan Adanya puasa Jadi ada halangan Sedikit terhenti Dan insya Allah Kita akan mulai lagi Program yang sudah berjalan Program tadi itu Diadakannya sebulan sekali Seminggu sekali Atau gimana Apa itu Waktu Dan Kegiatan itu Kita Canangkan Karena kegiatan kita penuh Dengan ini Kuliah Kita Sementara ini Mencanangkan Satu bulan Satu kali Di hari Terutama hari Ahad Berarti dengan Menghadirkan Pemateri Sendiri Atau Bagaimana Program Pematirinya Adalah dosen-dosen kita Dosen-dosen MPI Sendiri Barangkali Dari Jurusan lain Mau ikut Juga gak masalah Gitu kan Karena itu Pengetahuan Pengetahuan Dasar Umum Yang harus Dimiliki oleh Setiap Mahasiswa Jadi kita Buka peluang Untuk mahasiswa yang lain Juga untuk Mengikuti acara tersebut Juga gak masalah Selain itu Ada lagi gak Program IMA MPI Jangka panjang Dan jangka pendeknya Apa aja Kalau boleh tahu Karena kita itu Masa jabatannya Cuma Satu tahun Iya Mungkin Apa namanya Program-program Program yang Kita Canangkan itu Mungkin akan Diteruskan dengan Generasi berikutnya Tapi setidaknya Kita sudah meletakkan Dasar Apa namanya Dasar Untuk Kedepannya Dimana Generasi selanjutnya Itu akan Menuruskan saja Atau memperbaiki Apa-apa yang belum Kita laksanakan Karena kondisi Seperti Sekarang yang kita Hadapi itu Menjadi Halangan terbesar Kita Banyak program-program Yang mungkin juga Dari himal lain Banyak yang Mandek Kecuali Teater Geni Yang selalu Oke Selalu Aktif Gitu kan Murup Murup Mungkin aja Kobar 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 Oh iya Saya luar biasa Sekali Dengan Teater Geni Luar biasa Makanya Bagaimana Caranya Himal kita Bisa Mengikuti Jejaknya Teater Geni Gitu Yang selalu Aktif Karena Kendala kita Ya Apa namanya Mahasiswa MPI Itu kebanyakan Sudah Banyak yang kerja Gitu kan Terhalangnya Disitu Tapi kalau Teater Geni Walaupun Sudah banyak yang kerja Tapi Semangatnya Luar biasa Gitu kan Waduh Nah Pengurus Pengurus Himal MPI Kan Banyak yang Kerja Kalau misalkan Ada kegiatan Sendiri Gimana Caranya Agar Kegiatan tersebut Berjalan Sedangkan Dari Teman-teman Pengurusnya Sendiri Banyak yang Bekerja Apa yang Bapak 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 Tony Instruksikan Biar Walaupun Mereka Bekerja Tapi Dalam Berorganisasi Gitu Berorganisasi Gitu kan Berorganisasi Berorganisasi Gitu kan Terutama Untuk Himal MPI Apa gitu Sehingga Walaupun Teman-teman Dari Himal MPI Bekerja Tapi Himal MPI Tetap Berjalan Sebetulnya Awal Kita Menjabat Sebagai Pengurus MPI Teman-teman Semuanya Semangat Semua Semangat Semua Kegiatan Rapat-rapat Hadir Semua Cuma Mungkin Dari Kendala Kelamaan Untuk Online Dari Rumah Jadi Semangat Otomatis Turun Dan untuk Membangkitkannya Itu Perlu Waktu Beda Dengan Teater Geni Selalu Semangat Berapi-api Murub Ini yang Urus Ditiru Teater Geni Oleh Himal dan UKM Yang lain Saya Sangat Satu Sekali Untuk Teater Geni Apalagi Ketua Pengurus Terus I Terus Saya Juga Sangat Sangat Termotivasi Dengan Adanya Pak Tony Di Sini Yang Tadinya Saya Males Ngapa-ngapain Dengan Adanya Pak Tony Itu Jadi Ini Seumuran Pak Tony Aja Bisa Kenapa Saya Enggak Pokoknya Saya Sangat-sangat Berterima kasih Pak Tony Yang Telah Memotivasi Saya Dan Teman-teman Alhamdulillah Saya Bisa Dijadikan Motivasi Walaupun Sebetulnya Saya Berbuat Seperti Ini Untuk Diri Saya Sendiri Dan Keluarga Tapi Kalau Misalnya Dijadikan Sebagai Salah Satu Dorongan Untuk Teman-teman Sangat Sangat Berbahagia Sekali Karena Yang Kita Ketahui Jika Kita Memberikan Contoh Kebaikan Pasti Pahalanya Juga Akan Mengalir Ke Kita Walaupun Misalnya Kita Sudah Tidak Ada Disebutnya Amal Jariah Kalau Dalam Islam Ya Luar Biasa Calon Guru PA Amin 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 Tunjukkan Tunjukkan Kejantanan Jangan 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 Ya Mungkin Itu aja Pak Pertanyaan Dari saya Gitu Sebelumnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Pak Tony Yang telah Berkenan Hadir Di Teater Geni Bincang Bincang Gitu Kan Mohon maaf Apabila Ada Kata-kata Saya Yang menyinggung Hati Bapak Tidak Mohon Dimaafkan Pak Karena Saya Sudah terbiasa Seperti ini Malu Orang Sunda Pak Banyak Bincang Sama-sama Barangkali Saya juga Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya juga Minta maaf Karena Memang Ya Mungkin Hanya Seorang Security Gitu Yang Apa Latar Belakang Pendidikannya Tidak Begitu Tinggi Makanya Saya berusaha Untuk Kuliah Di sini Di IIC Ini Supaya Pola Pemikiran Saya Berubah Tidak Diter Kantongi Atau Terbatasi Dengan Pendidikan Yang Lalu Oke Mungkin Dicukupkan Saja Apa Karena Dicukupkan Saja Untuk Dicukupkan Saja Apa Pertanyaannya Ya Dicukupkan Saja Jangan Lupa Tonton Teater Geni Bincang Bincang Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dicukupkan Dicukupkan Teter Geni Baru 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih